Jadwal Pertandingan, Babak Pertama, Artik Open 2023, Hari Kedua Pertandingan Hari Rabu, akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWF TV Di babak pertama Tunggal Putra, Ciko Aura Dwi Wardoyo, akan melawan pemain Finlandia, Kale Koljonen Pertandingan Ciko, merupakan match ke-11 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0 Sementara itu, Cesar Hiren Rustavito, akan melawan pemain peringkat 16 dunia, Kanta Suneama Pertandingan Cesar, merupakan match ke-13, dimulai sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-1, untuk keunggulan Kanta Suneama Di babak pertama Ganda Putra, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan sesama Ganda Putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana Pertandingan dua wakil Indonesia ini, merupakan match ke-11 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 1-3, untuk keunggulan Fikri Bagas Di pertemuan terakhir mereka, Fikri Bagas, berhasil menang, dengan skor, 16-21, dan 12-21 Dan di pertandingan lainnya, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan Ganda Putra Denmark, Andreas Sondergaard, Jesper Toff Pertandingan Ahsan Hendra, merupakan match ke-4 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0 Hasil pertandingan, babak pertama, Artic Open 2023 Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan unggulan ketiga asal Perancis, Tom Gikuel, Delpin Delruy, dengan skor, 21-11, dan 23-21, dalam durasi, 39 menit Dan Praven Jordan, melatih daefa Octavianti, harus kalah dari unggulan ke-4 asal China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor, 19-21, dan 7-21, dalam durasi, 29 menit